Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Anton Official Di video kali ini akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan audio yang lagi tren di Facebook Kita jadikan sebagai audio asli kita ya, sehingga bebas dari klaim hak cipta Jadi audio ini jadi audio kita sendiri teman-teman ya Nah jadi caranya sangat mudah dan simple sekali teman-teman Disini teman-teman barangkali ya ingin menggunakan audio yang lagi tren di Facebook Jadi disini terhalang karena sering di klaim hak cipta Nah caranya sangat mudah teman-teman untuk kita jadikan sebagai audio kita sendiri Atau kita jadikan sebagai audio asli kita Misalnya disini langsung aja kita praktekan ya teman-teman ya Kalau misalnya kalian mau buat Reels ya Contoh disini kita langsung klik buat Reels Tapi diingat untuk menggunakan audio ini teman-teman Kita juga perlu ya mengingat bahwasannya audio ini kita ubah ya atau kita romba Maka disini hanya digunakan audio ini teman-teman mungkin dari 5 detik sampai 10 detik ya atau lebih Nah jadi disini langsung aja kita klik di bagian sini teman-teman Oke kita tambahkan musik ya seperti ini cara-caranya atau triknya Dan boleh juga teman-teman ambil audio ya dari tiktok misalnya atau dari mana ya Yang penting audio-audio yang lagi tren karena audio ini juga teman-teman berpengaruh ya Untuk FYP konten kita Nah jadi disini admin akan coba ambil audio yang di bagian yang sedang tren ya Oke disini saya coba pakai yang audio ini Kemudian teman-teman setelah kita menggunakan audio ini ya Disini kita klik ya selanjutnya atau langsung di edit dulu durasi audionya Ya kita edit dulu kita perpendek ya Kita perpendek disini teman-teman Ya kita coba buat di durasi 10 detik aja ya 10 detik udah segini Udah setelah seperti ini Kita langsung klik disini selesai Maka setelah itu teman-teman Disini kita klik di bagian selanjutnya Oke Nah setelah seperti ini tampilannya teman-teman Disini jangan langsung di upload ya Nah langkah yang perlu diambil disini Kita langsung klik di bagian bawah ya Ada unduh atau simpan reel disini ke perangkat ya Kita klik di bagian sini kita simpan Oke Nanti kita langsung cek ya Karena biasanya kalau kita gunakan musik atau audio yang di facebook ini Kalau misalnya langsung diklaim itu langsung nampak ya Nah setelah selesai penyimpanan teman-teman Kita masuk di bagian aplikasi pengeditan ya Jadi teman-teman boleh pakai aplikasi pengeditan yang biasa kalian gunakan Nah disini teman-teman akan menggunakan aplikasi capcut ya Nah seperti ini Oke kita buka aplikasi capcutnya dulu Oke mohon dihitung sebentar teman-teman Kita lewati dulu iklannya Silahkan diperhatikan ya step-stepnya supaya nantinya tidak gagal untuk menggunakan audio tersebut Nah kemudian teman-teman disini kalian klik di bagian ini proyek baru Kita tambahkan proyek baru Selanjutnya teman-teman disini ada video tadi yang kita potong ya Yang kita simpan dari facebook reel yang 10 detik kita tambah Kemudian disini kita tambahkan Oke mohon dihitung sebentar Selanjutnya teman-teman disini Kita lepaskan dulu ini ya Tanda airnya Kita push Selanjutnya teman-teman disini kita klik ya di bagian video Kemudian kita edit ya suaranya Disini kita cari Fitur Apa namanya ini Ini ya Extra audio teman-teman ya Nah kita gunakan ekstra audio Oke setelah kita ekstrakan audionya Selanjutnya disini kita klik ya di bagian audio Selanjutnya teman-teman disini Kita coba klik dulu di audio Disini kita pakai efek ya Efek audio Nah silahkan diperhatikan disini Di efek yang ini Ya ini masih yang asli ya Maka kita ubah teman-teman Kita romba menjadikan audio asli video dari rilis kita ya Nah jadi disini teman-teman boleh pilih ya Disini ya Jadi disini kita tidak bisa mendengarkan musuhnya Karena nanti juga kena Klaim hak cipta kita di youtube ya Nah jadi disini setelah kamu pilih seperti ini Kamu klik di bagian ini Checklist Oke jadi disini sudah selesai Sudah selesai kita Romba ya audionya Dan audio ini sudah menjadi audio asli dari rilis kita Kemudian kita tinggal klik di bagian sini Export ya Atau boleh juga teman-teman Buat ataupun Ini apa namanya Ya untuk kecepatan ya Untuk kecepatan boleh juga kamu Percepat Boleh juga perlambat Misalnya seperti ini Kita naikkan Dan sesuaikan pada videonya juga Kamu boleh percepat juga Di duras video juga teman-teman ya Nah jadi disini Oke kita masuk ke bagian Kecepatan ya Mana dia ini Fiturnya Kita klik di bagian video Sorry Video Kecepatan ini Untuk kecepatan video Kita naikkan juga teman-teman Sorry Ini kecepatannya ya Oke kita klik normal Kemudian kita geser Kita sesuaikan Oke udah sesuai Kemudian teman-teman Setelah sesuai ya Sama musiknya tadi Kemudian tinggal kita export aja Seperti ini ya Oke Kita tunggu sampai selesai Dan ini nantinya Dijamin Akan aman dari Klaim hak cipta Oke setelah selesai Kita klik selesai Oke selanjutnya Tinggal kita masuk ke Facebook lagi Ke Facebook Kita ubah ini Jangan ini yang kita Upload Ya Kita Ambil Video yang Barusan kita Buat ya Atau yang barusan kita edit Oke jadi disini Tinggal menjadi 8 detik ya Nah seperti ini teman-teman Kemudian kita Klik selanjutnya Dan boleh juga Kamu buat Text-textnya ya Dan kemudian disini Jangan lupa untuk Membuat deskripsi Dan lainnya Teman-teman ya Disini Kamu buat Ya Disini Kamu boleh pakai tagar Nah setelah itu Teman-teman Tinggal kamu Bagikan Ya Oke kita tunggu Teman-teman Apakah ini nanti Kena klaim Hak cipta Atau tidak Kita langsung Cek nantinya ya Hasilnya Oke jangan Di skip ya Oke silahkan Kita lihat nantinya Secara bersama Apakah ini Kena klaim Hak cipta Atau tidak Oke jadi ini Sudah selesai Kita masuk Di bagian Reels Disini teman-teman Kita masuk Di bagian video Dan kemudian Teman-teman disini Kita lihat ya Disini Biasanya langsung Kena ya Nah jadi disini Tidak teman-teman ya Ini aman Ya Disini aman Biasanya ada Kalau misalnya Kena klaim Hak cipta Itu ada disini Tanda X ya Di bagian Suara Jadi ini aman Oke jadi Kurang lebih seperti itu Teman-teman Untuk cara Mengubah Audio Dari audio Reels Ya Atau Facebook Menjadi Audio asli Di video kita Kurang lebih begitu Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa